Pemirsa pabrik pengolahan benih jagung pertama di Pulau Sulawesi, bahkan yang pertama menjadi milik pemerintah daerah di Indonesia, telah beroperasi di Desa Pucat, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Moras, Sulawesi Selatan. Pabrik itu mampu memproduksi benih jagung sebanyak seribu ton per tahun. Sulawesi Selatan saat ini tengah bersiap untuk menjadi pusat perbenihan jagung secara mandiri. Untuk mendukung tekad itu, pemerintah provinsi mulai mengoperasikan infrastruktur pendukung berupa pabrik pengolahan benih di kawasan perbukitan Desa Pucat, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Moras. Pabrik di atas lahan seluas 167 hektare ini merupakan yang pertama di Pulau Sulawesi, bahkan menjadi milik pemerintah daerah di Indonesia. Dan ditargetkan akan menyuplai benih jagung untuk kawasan timur Indonesia. Pabrik ini dikelola oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Ada dua jenis yang diproduksi di pabrik ini, yakni untuk produksi benih dan produksi jagung komersial untuk keperluan pakan ternak. Ada pun kapasitas produksi benih jagung di pabrik ini sebanyak seribu ton per tahun. Sementara untuk produksi pakan ternak, dapat mencapai kapasitas 50 ton per sekali proses dengan waktu 8 jam atau mencapai 150 ton per hari. Tak hanya itu, bahkan tongkol jagung pun memiliki nilai ekonomi diproduksi di pabrik ini. Dengan beroperasinya pabrik ini, akan menghemat biaya karantina, pengiriman, pengangkutan, dan pengemasan. Apalagi pengiriman benih dengan jarak jauh akan mempengaruhi kualitas dan daya benih. Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman pun menargetkan Sulawesi Selatan menjadi provinsi mandiri benih. Dimana dengan hadirnya pabrik ini, akan memudahkan para petani menyiapkan benih yang unggul serta pakan ternak berkualitas. Ia berharap pabrik ini bisa menjaga kualitas benih, sehingga hasil produksi petani lebih berkualitas dan meningkat. Maka dengan begitu, peluang market sasaran keluar Sulawesi Selatan, khususnya kawasan Indonesia Timur pun terbuka lebar. Karena dengan bibit produksi itu bisa meningkat, paling tidak 50 persen peluang itu dengan menyiapkan bibit yang unggul, benih yang unggul. Kalau ada benih unggul, paling tidak 50 persen kegagalan itu sudah bisa dihapus. 50 persen lebihnya adalah bagaimana pemeliharaan setelah ditanam, bagaimana pemukupukannya, dan sebagainya. Kita justru banyak sasarannya ke Jawa nanti. Ke Jawa, ke Timur, ke mana, dan juga mungkin kita bisa peluang juga untuk ekspor. Tapi paling tidak, market-market untuk di Jawa dulu kita, ini karena tentu ini adalah sasarannya ke sana dan juga di bagian Timur untuk penanaman-penanaman. Dan juga mungkin banyak-banyak nanti kita buka-buka kerjasama dengan beberapa kemitraan, termasuk untuk lokal dan lainnya. Dengan beroperasinya pabrik ini akan menghemat biaya karantina, pengiriman, pengangkutan, dan pengemasan. Selain itu, balai karantina pertanian akan lebih mudah melakukan uji klinis produk pertanian di Sulawesi Selatan. Selama ini, benih dasar jagung di Sulawesi Selatan dikirim ke Pulau Jawa untuk diproses dan dikirim kembali dalam bentuk benih karena belum adanya pabrik pengolahan. Ivan Ahmad, Berita 1, Kaupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.